Jumpa lagi dengan video saya, kali ini akan melihat kereta api lewat, oke kereta api dari arah Jakarta ini, waduh Ini dekat sekali jaraknya, kita saksikan saja, kereta dari arah Jakarta Panjang sekali itu, ini banyak panjang sekali, tapi jaraknya ya paling satu setengah meter, jarak saya dari rel itu satu setengah meter Ya sebetulnya berbahaya juga, tapi jalan yang saya lewati ini jalan setapak ini, banyak orang-orang lewat di sini Ini jalan setapak, banyak orang lewat di sini, makanya saya lewat di sini Tapi dari kereta itu jaraknya hanya satu setengah meter tadi, mungkin malah tidak ada satu meteran ya Sehingga suaranya terdengar keras dan anginnya, angin yang terbawa badan kereta api lewat dengan kecepatan yang cukup tinggi Itu terasa sekali, jadi rel ini memang salah satu jalur kereta di Pulau Jawa yang bagian selatan ya, yang bagian utara ada sendiri Tadi ini kalau terus ke timur sana, nanti sampai ke Surabaya Ya, ke Jogja dulu, Jogja, terus Solo, terus Solo, Mediun, dan terus-terusnya Surabaya Dan kan kalau dari arah sana, ya, itu Jakarta ya, mati sih Rel ini peninggalan penjajah, penjajah Belanda Jadi usianya sudah ratusan tahun itu Jadi sampai sekarang masih dengan perawatan dan perbaikan oleh pemerintah Indonesia Karena memang rel ini bermanfaat untuk mengangkut barang maupun penumpang dari Surabaya sampai Jakarta dan kota-kota yang dilewati itu Kalau pas musim liburan, oral ini frekuensinya padat sekali Jadi misalnya liburan tahun baru, pertama kalau nggak pas masa pandemi Kemudian liburan hari raya Dulfitri Ya, itu muslim frekuensinya juga lebih sering Penumpangnya juga padat Jadi kita akan menyelusuri rel ini pelan-pelan Sambil melihat Mungkin bagi teman-teman yang kebetulan di daerahnya tidak ada rel kereta api Karena tidak semua di daerah Indonesia itu ada rel kereta api Ya, karena mungkin kondisi geografisnya Dan sebagainya, ya Kita akan menyelusuri Kita melihat lebih dekat Nah, ini konstruksinya seperti ini Nah, ini sekarang untuk jalur ganda ini Jalur ganda itu Pada saat yang bersamaan rel Ini berfungsi Kereta itu bisa berpapasan Tentu saja yang satu di sebelah sana Kiri, yang satu di sebelah kanan Jaraknya rel yang kiri dan yang kanan ini kira-kira Ya, maksimum ini kayaknya cuma 2 meter Ya, ini sudah diperhitungkan Yang penting Kereta tidak saling bersinggungan Ini kalau kita pandang jauh sana Ya, ini mumpung tidak ada kereta lewat Kalau ada kereta lewat, tidak boleh seperti ini Ya, nah ini Di sana Oke Sekian dulu Video saya Terima kasih Telah menonton video saya Jangan lupa like dan subscribe-nya Jangan lupa like dan subscribe-nya Jangan lupa like dan subscribe-nya